Terima kasih Anda masih menyaksikan Family 100 Indonesia Oke, kita pasti penasaran apa hukumannya Ini sudah ada gadis-gadis dan laki-laki Hawaii Aloha, Aloha Karnaval banget ya, kayaknya mereka baru bangun Sangkanya semalam malam tahun baru ya Sudah kelewat jauh teman-teman ya Tapi itu hukumannya harus dipakai selama permainan Langsung saja kita main lagi, ini dia Single Point Langsung kita panggilkan pemain berikutnya, Ayo Maju Sini Dian dan Dea, langsung kita main ya Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang Kami telah men-survei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar Dengarkan baik-baik Selain renang, olahraga apa lagi yang berhubungan dengan air Dian? Senam air Senam air Kita lihat ya, senam air masuk akal tapi kita lihat berdasarkan survei ya Survei membuktikan Mungkin gak begitu terkenal di umum ya Dea, bisa berenang? Gak bisa Gak bisa berenang? Bisa lah, bisa Ya saya yang gak bisa Selain renang, olahraga apa yang berhubungan dengan air? Surfing Itu adalah olahraga yang sering yang saya lakukan sekarang ya Benar, weekend ini saya mau belajar surfing lagi Seru banget loh, surfing itu bener So asik ya Kita lihat sama-sama ya Survei membuktikan Langsung Panji Kan katanya temen traveling Pernah kemana aja? Ke Rinjani Kita sering hiking sih Oh sering naik gunung Naik gunung Oh agun nih anak gunung Sama dia juga nih kita naik gunung Oh iya? Iya Ikutan juga Tapi katanya Panji ini pernah waktu naik gunung Dempo Dempo Itu di? Di Palembang Palembang Nabrak pohon Saking semangatnya kan lagi hujan nih Terus gak ngeliat sekeliling kan tiba-tiba ada pohon yang udah tumbang Nabrak pingsan deh Bukan salah pohon ya Pohonnya udah tumbang kan? Udah melintang Karena lagi hujan deres banget sih parah Oh gak Ngeliatnya juga agak kurang Berapa lama pingsannya? Enggak lama sih 5 menit 5 menit Waktu itu dibantuin? Dibantuin turun lagi Tinggal aja Akhirnya gak naik jadi turun Langsung aja Panji Selain renang olahraga apa yang berhubungan dengan air? Diving Diving Menyelam Menyelam Kita liat sama-sama pernah diving? Enggak Anak gunung banget nih ya Anak gunung banget Parah Diving tuh seru banget loh Pernah Diancol Bisa Langsung saja nih Billy Katanya kata Aiman Billy ini punya goyangan yang lucu Wah iya Sini Bill Ajarin semua Sini Sini Coba ajarin dong Kan ada gerakan yang lagi viral juga ya kan Yang begini-begini tau gak Ya emang begitu basicnya Terus coba bisa cepet Asik Saya gak indah oke oke Billy Billy terima kasih Pegoyangan khasnya Pegoyangan khasnya Biasanya keluar waktu dia ngapain? Abis pull up biasanya Oh abis pull up Abis pull up Abis pull up Aduh gak ada capeknya berarti ya Biar semangat itu Biar semangat Langsung aja kalau gitu kan senang olahraga nih Selain renang olahraga apa lagi yang berhubungan sama air? Polo air Polo air Kita lihat sama-sama polo air Survei membuktikan Polo air Aiman Selain renang olahraga apa yang berhubungan dengan air? Loncat indah Loncat indah karena perlu air Kalau di bawah Kayak tadi berarti itu pengalaman kamu ya Dari lantai 3 Kalau lantai Kita lihat sama-sama loncat indah Survei membuktikan Selain renang olahraga apa yang berhubungan dengan air? Arum jeram Arum jeram Bener-bener Arum jeram Survei membuktikan Dener banget arum jeram Lanjut lagi Selain renang olahraga apa yang berhubungan dengan air? Dua kali salah silahkan diskusi tim Ayu Ini kesempatan terakhir Gak boleh salah lagi Selain renang olahraga apa yang berhubungan dengan air? Dayung Dayung Oh iya bener-bener Kita lihat sama-sama Dayung Survei membuktikan Dua lagi Harus bisa sapu bersih man Selain renang olahraga apa yang berhubungan dengan air? Snorkeling 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 Kalau diving kan menyelam Menggunakan perlengkapan yang lengkap Tabung gas segala macem Tabung oksigen Kalau snorkeling itu pakai ini aja ya Snorkel itu istilahnya Jadi kayak permukaan lah Mengapung Kita lihat sama-sama snorkeling Survei membuktikan Aduh Bagus tapi gak ada di survei ya Di pertemuan Ayu Kesempatan kedua untuk mencuri poin Harusnya bisa dipergunakan dengan baik diri Selain renang olahraga apa yang berhubungan dengan air? Mancing Mancing Ira Selain renang olahraga apa yang berhubungan dengan air? Kayak 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 Dian Selain renang olahraga apa yang berhubungan dengan air? Jet ski Jet ski Aduh Ini ada tiga masukan Kayak Itu pakai alat bantunya Kayak gitu ya Kayak kanola mirip-mirip Kalau Dian tadi jet ski Jet ski pakai motor Biasanya juga kan di air Danau ataupun di laut Satu lagi mancing Nah itu di empang aja bisa Ciliwim Bisa Mancing Pastinya harus ada air Kecuali mancing keributan gak perlu ada air Ayu Sebagai kapten Selain renang olahraga apa yang berhubungan dengan air? Mancing Memilih mancing Mancing Kita lihat sama-sama Kalau mancing ada Poin direbut dari Kui Mans Mancing Survey membuktikan Ada 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 Keren, nyolong mulu ya. Bagus dalam mencuri ya. Mancing itu memang olahraga extreme sport. Apalagi kalau mancing di laut, perlu ke alianusus stamina juga. Karena yang dilawan ikannya kan segede-gede. Kita lihat nomor enam kira-kira apa Bersrategi lagi ya Kuiman Tim Ayu sudah bagus sekali Langsung kita main lagi Ini poinnya dikalikan dua Ini dia double point Kita panggil pemain berikutnya Ayo maju Ira dan Panji silahkan Satu tangan di samping bazar Satu tangan di belakang Kami telah men-survei seratus orang Ada enam jawaban teratas di layar Dengarkan baik-baik Sebutkan Profesi atau pekerjaan Yang membuat seseorang bisa ke Ke berbagai negara Pilot Pilot Kita lihat sama-sama Ke berbagai negara berarti pilot internasional ya Karena kalau pilot lokal biasanya cuma dari Jati negara ke kalideres Pilot bus Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Sayangnya gak ada Panji main atau lempar? Enggak, main Silahkan Kalian dari tadi main-main Dicolong mulu nih Berarti harus bisa sapu bersih nih Billy Sebutkan profesi yang membuat seseorang bisa ke berbagai negara Laut 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 kita lihat sama-sama Survei mau membuktikan? Mungkin gak begitu umum ya Biasanya mungkin ada kerja di kapal persiar Bisa keliling tapi Sayang sekali menurut survei tidak ada ya Aiman Sebentar nih Waktu SMA ini Wah aktif banget di organisasi ya Aiman ini waktu SMA Wakil ketua OSIS Dan juga ketua pramuka Dan sering ranking 1 dan 2 Alhamdulillah Sebutkan profesi yang membuat seseorang bisa ke berbagai negara Pramugari Pramugari Temennya pilot Kita lihat sama-sama Pramugari Survei membuktikan Tentunya pramugari Dan Indonesia itu terkenal salah satu negara dengan pramugari yang paling ramah dan terbaik di dunia Tentunya Tentunya pramugari Orang Indonesia itu pramugarnya ramah-ramah Santun Belum tentu kalau dari negara lain ya Langsung berikutnya Bia Sebutkan profesi yang membuat seseorang bisa ke berbagai negara Tour guide Tour guide Kita lihat sama-sama tour guide itu bisa keliling kemanapun ya Kadang jarang di Indonesia kalau tour guide yang luar negeri Kita lihat sama-sama tour guide Survei membuktikan Panji Langsung saja kita main lagi Sebutkan profesi yang membuat seseorang bisa ke berbagai negara Pramugara Temennya pramugari Lu mas tak mikir Mentang-mentang ada pramugari Jawab pramugara Temennya banget ya Kalian aja mungkin pilot identik cowok Nanti pilot cewek ya Kalau gak co-pilot sekalian temennya pilot ya Masuk akal tapi pramugara Karena kalau disini kan survei yang menentukan Pramugara beda dengan pramugari Pramugari cewek Pramugara cowok Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Silahkan diskusi lagi Ayu Ini jangan sampai nih Ayo Harus bisa Nanti tuh direbut lagi poinnya Sebutkan profesi yang membuat seseorang bisa ke berbagai negara Main bola Pemain bola Atlet Pemain bola Pemain bola Atlet ya biasanya kalau ikut pertandingan atau apa ya Mewakili negaranya Kita lihat sama-sama Tapi kalau pramugari kan pasti terbang Pilot pasti Tour guide pasti Kalau atlet mungkin kalau pas dipanggil Sama timnya Survei membuktikan Ini si kancil anak nakal Suka mencuri poin Ayo Dini Sebutkan profesi yang membuat seseorang bisa ke berbagai negara Pengusaha Pengusaha Ira Sebutkan profesi yang membuat seseorang bisa ke berbagai negara Dokter Dokter Dian sebutkan profesi yang membuat seseorang bisa ke berbagai negara Presiden Presiden Luar biasa Ayo Ini ada tiga jawaban Masuk akal semuanya pengusaha Kalau bisnisnya ke luar negeri Dokter Mungkin ada pendidikan Ya kan Atau memang seminar Biasanya kayak begitu Terus Presiden Jelas Mewakili Negaranya Keliling Untuk hubungan-hubungan luar negeri Tapi Saya ingatkan Semua berdasarkan survei 100 orang Berbagai macam background pendidikan dan pekerjaan dan juga usia Ayo sebagai kapten Sebutkan profesi yang membuat seseorang bisa ke berbagai negara Bismillahirrahmanirrahim Presiden Presiden Kita lihat sama-sama Ada Ada Kalau Presiden Ada Ada Ini poin Semua ada Dapet nyuri Kita lihat sama-sama Presiden Survei membuktikan Ada 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 Sayang sekali Kita lihat kira-kira apa yang lainnya ya Apakah mungkin dokter atau pengusaha Nomor 6 TKW 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 Reporter Bener ya Ada Konflik Atau ada kejadian luar biasa lainnya Bencana Nomor 3 Diplomat Pasti gak diplomat itu ke luar negeri ya Tepuk tangan dulu Baik Kita akan lihat dulu poin sementara masing-masing tim Kuimans 128 Ayuk 150 Setelah ini kita akan masuk ke babak penentuan ya Semua poinnya kita kalikan dua Kita akan lihat Siapa yang akan main bersama saya di bonus round Sesat lagi tetap di Family 100 Indonesia Setelah